Intro Shalom Teman-teman Kita bersyukur kita bisa bertemu lagi hari ini Kita akan bersama-sama memuji Tuhan beribadah bersama-sama Ya, dalam minggu ini kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Pasca Kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus melakukan karya yang terbesar untuk menyelamatkan hidup kita Siapa yang yakin sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya Dua-dua tangannya digoyangkan Ya, digoyang-goyang Stop, satu kan? Dari kekuatan kita mau berdoa Ya, mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini Kami memulai ibadah kami Engkau menolong kami, memberkati kami semua Berkati kami dari pertama sampai selesai Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Katakan, amin Kita naikkan pujian Bang, bang, bang Yo, semuanya berdiri Oke, sekarang boleh ajak siapa saja yang ada di rumahnya untuk loncat sama-sama Bang, 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 bang Bang, bang, bang Hei, hei, 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 bang Berdua-berdua Bang, bang, bang Bang, bang Bang, 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 bang Oke, silahkan duduk semuanya. Salimnya, salimnya. Salimnya, salimnya kekuatanku. Salimnya, salimnya kekuatanku. Salimnya, salimnya kekuatanku. Glory, hallelujah. Salimnya, salimnya keselamatanku. Salimnya, salimnya keselamatanku. Salimnya, salimnya keselamatanku. Glory, hallelujah. Salimnya, salimnya kehormatanku. Salimnya, salimnya kehormatanku. Salimnya, salimnya kehormatanku. Glory, hallelujah. Pengharapan. Salimnya, salimnya pengharapanku. Salibnya, salibnya pengharapanku Salibnya, salibnya pengharapanku Glory, hallelujah Salibnya, salibnya kedamaian ku Salibnya, salibnya kedamaian ku Salibnya, salibnya kedamaian ku Glory, hallelujah Kehidupan Salibnya, salibnya Salibnya, salibnya kehidupanku Salibnya, salibnya kehidupanku Glory, hallelujah Semua bagiku Salibnya, salibnya, salibnya semua bagiku Salibnya, salibnya semua bagiku Glory, hallelujah Oke teman-teman, kita mau bangkit berdiri Kita mau membuat gerakannya sama-sama Salibnya, salibnya Salibnya, salibnya kekuatanku Glory, hallelujah Salibnya, salibnya keselamatanku Salibnya, salibnya keselamatanku salibnya salibnya keselamatanku glori haleluya kehormatan salibnya salibnya kehormatanku oke salibnya salibnya kehormatanku salibnya salibnya kehormatanku glori haleluya pengharapan salibnya pengharapanku salibnya salibnya pengharapanku salibnya salibnya Pengharapanku Glory, hallelujah Kedamaian Salibnya, salibnya Kedamaian ku Salibnya, salibnya Kedamaian ku Salibnya, salibnya Kedamaian ku Glory, hallelujah Kehidupan Salibnya, salibnya Kehidupanku Salibnya, salibnya Kehidupanku Salibnya, salibnya Kehidupanku Glori Haleluya Semua bagiku Salibnya Semua bagiku Salibnya Semua bagiku Salibnya Semua bagiku Glori Haleluya Oke silahkan duduk Semuanya silahkan duduk Kita akan bermain Permainan kita kali ini Adalah Lomba makan Telur rebus Oke jadi nanti teman-teman Kalau teman-teman Yang di rumah ada telur rebus seperti ini Masih utuh Masih ada cangkangnya juga Boleh ikut bermain Tapi kalau yang gak ada telur rebus Jangan pergi ke warung beli telur Habis itu direbus Aduh kelamaan deh ya Cukup teman-teman memberi dukungan kepada kakak-kakak Yang akan bermain Oke Sekarang Kak Di mau-mau panggil kakak-kakak yang akan bermain Oke Kita panggil kakak-kakaknya Silahkan masuk Kakak-kakak Oke Ada Kak Yesaya Ada Kak Anta Dan Kak Raymond Oke siap Oke ya Oke sekarang sudah ada kakak-kakaknya Sudah ada tiga orang Sudah ada tiga orang Sekarang kita akan bermain Sekarang kita akan bermain Kakak-kakak siap? Sudah Oke Sudah ada ya telurnya ya Oke Oke Nanti Kalau sudah habis Silahkan tunjukkan ke saya ya Mulutnya maksudnya Oke Dibuka mulutnya Tunjukkan ke saya Kalau sudah habis Oke Siapa yang sudah habis duluan Itulah pemenangnya Oke ya Siap ya Oke Siap Satu Dua Tiga Ayo Ayo Gaya saya Kak Raymond Kak Anta Ayo 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 Oke Coba lihat Boleh mulutnya dimasukin ke kamera Eh masukin Tunjukin ke kamera Hei salah kameranya ini loh Ini Oke Pemenangnya Tunggu dulu Maaf Bapak ini gak main ya Oh Aduh Hanya ngupasnya aja Oke Yang benar-benar Sudah terkupas Dan sudah habis Dia adalah Kayak saya Dan biasa Pemenangnya Kayak saya Kalau ada teman-teman yang di rumah Lebih cepat dari Kayak saya Berarti Kalian pemenangnya Oke Terima kasih Semuanya silahkan duduk kembali Kita naikkan pujian Saat dosa diampuni Yop Semuanya turutan Saat dosa diampuni Hatipu Legalah Suka citapu Takkan berhenti Pandang terus Pandang terus Surga mulia Hati pun Waku-waku Senyuman pun Takkan berhenti Yop 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 Dapatkan kuasa Roh kudus Seluruh hati pun Penuh Yop Yop Dapatkan kuasa Roh kudus Dengan Dengan kuasa Berjalanlah Oke Semuanya Semuanya bagi berdiri Kita naikkan pujian ini Dengan lebih bersemangat lagi Saat dosa diampuni Hatipu Legalah Suka citapu Takkan berhenti Pandang terus Pandang terus Surga mulia Hati pun Waku-waku Senyuman 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 Tolong keluarkan Senyumannya Berhenti Tunjukkan giginya Yop 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 Dapatkan kuasa Roh kudus Seluruh hati pun Penuh Yop Yop Dapatkan kuasa Roh kudus Dengan kuasa Berjalanlah Lagi Sekali lagi Yo Saat dosa Diampuni Hatipu Legalah Kacitapu Takkan berhenti Pandang terus Surga mulia Hati pun Waku-waku Senyuman Berhenti 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 Yop Yop Dapatkan kuasa Roh kudus Seluruh hati pun Penuh Yop Dapatkan Roh kudus Dengan kuasa Penuh Oke Yeay Silahkan duduk semuanya Kita akan Kedatangan Bintang tamu Kita panggil tamunya Satu, dua, tiga Tamu Silahkan Masuk Rajurit Rajurit Bebi Maju Berjuang Bersama Yesus Kalahkan Iblis Bo Oke Teman-teman Berkenalkan Nama saya adalah Trajurit Mebi Teman-teman Trajurit Mebi Menjumpai semua teman-teman Di rumah Untuk membagi-bagi Hadiah Tapi Sebelum semua teman-teman Mendapatkan hadiah Semua bangkit berdiri Kita buat password Bersama-sama dengan Prajurit Mebi Siap Berdiri Langkah tegap Terus Rajurit Mebi Maju Berjuang Bersama Yesus Kalahkan Iblis Siap Ya Prajurit melihat Teman-teman semua Melakukan gerakan dengan Semangat Ya Teman-teman semua Rajurit Memberi Teka Tekisilang Ya Dalam Teka Tekisilang ini Teman-teman Menjawab Nanti dijawab Dalam Kolom komentar Ya Pertanyaan Pertanyaan satu menurun Apakah Nama tempat Yesus Disalipkan Pertanyaan Pertanyaan Kedua menurun Siapa Nama murid yang Menyangkal Yesus Sekarang Pertanyaan satu Mendatar Apa Nama tempat Yesus Berdoa Sebelum Disalip Dan Pertanyaan Dua mendatar Apakah perkataan Terakhir Yesus Di Kayu Salip Ya Semua teman-teman Silahkan menjawab Di dalam Kolom komentar Di bawah ini !!! Sedang T Geoff T Ya, teman-teman, Prajurin Mebi akan pergi ke tempat lain Untuk merayakan Jumat Agung dan Pasca Ya, kembali kita buat passwordnya dengan semangat Semua berdiri Prajurin Mebi, maju berjuang Bersama Yesus, kalahkan Iblis Oke, kita sama-sama mau bilang terima kasih tamu Satu, dua, tiga Terima kasih tamu Oke, jadi teman-teman, silahkan menebak teka-teki silang yang diberikan oleh Prajurin Mebi Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar di video ini Dan nanti, kalau teman-teman jawabannya benar semua Akan masuk ke dalam tempat namanya Akan masuk ke dalam tempat kocok-kocok Dan akan berkesempatan mendapatkan hadiah Oke, ya Oke, pengumuman selanjutnya Teman-teman, jangan lupa Ajak tetangga dan juga saudara-saudaranya Orang-orang yang kalian kenal Untuk mengikuti ibadah Mebi 2 minggu sekali Oke, oke Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita naikkan pujian Yesus curahkan darahnya Yesus curahkan Yesus curahkan Darahnya di kayu salib Untuk diriku Kasih Yesus Relah korbankan Untuk diriku Di dalam dosa yang kelam Di dalam dosa yang kelam Dulu ku matilah Oleh Yesus aku jadi hidup Oleh Yesus Kasihnya yang berimpah Kuterima Ku kasihi dia Segenap hati Kasihnya yang berlimpah Kuterima Ku bersyukur Dengan segenap hati Yesus curahkan darahnya Yesus curahkan Darahnya di kayu salib Untuk diriku Kasih Yesus Relah korbankan Nyawanya Untuk diriku Di dalam dosa yang kelam Di dalam dosa yang kelam Dulu ku matilah Oleh Yesus aku jadi hidup Oleh Yesus Kasihnya yang berlimpah Kuterima Kukasihi Kukasihi dia Segenap hati Kasihnya yang berlimpah Kuterima Ku bersyukur Ku bersyukur Dengan segenap hati Kasihnya Kasihnya yang berlimpah Kuterima Ku bersyukur Ku bersyukur Dengan segenap hati Kasihnya yang berlimpah Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Dengan segenap hati Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Dengan segenap hati Ku bersyukur Ku bersyukur Dengan segenap hati Ku bersyukur Ku bersyukur Ya teman-teman kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga Satu, dua, tiga Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Matius 26 ayat 41 Oke sekali lagi ya sama-sama Satu, dua, tiga Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Matius 26 ayat 41 Oke sekarang Anak perempuan silahkan bagit berdiri yang di rumah dimana saja berada Hafal ayat firman Tuhan ini ya Satu, dua, tiga Berjaga-jagalah Dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Matius 26 ayat 41 Oke berdoa tangan untuk anak perempuan Sekarang untuk anak laki-laki Satu, dua, tiga Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Matius 26 ayat 41 Matius 26 ayat 41 Oke berdoa tangan untuk anak laki-laki Untuk mama-mamanya yuk Semua menggiri berdiri Yuk kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Matius 26 ayat 41 Berdoa tangan untuk Tuhan Yesus Ya teman-teman Wah ternyata ada yang tidur teman-teman Ngorok lagi Wah Tadi mereka teman-teman disuruh berjaga-jaga dan berdoa Ya Ternyata Bukan berjaga-jaga dan berdoa teman-teman Mereka apa? Sedang tidur Nah Kalau orang dalam peperangan Seorang tentara atau prajurit teman-teman Kalau tidak berjaga-jaga ya Kalau tidak berjaga-jaga Maka Mereka akan mudah sekali di kalahkan Kenapa? Tidak berjaga-jaga Tidak siap Waktu ada musuh datang Pasti mereka Kalah Karena apa? Karena tidak siap Nah teman-teman Sebelum Yesus ditangkap Ya Sebelum Yesus ditangkap Matius mencatat peristiwa di taman Getsmani Ya Taman Getsmani itu sebelah timur Yerusalem Dekat Bukit Zaitun Ya dekat Bukit Zaitun Nah Taman ini ada tempat Yang menyenangkan buat Tuhan Yesus dan murid Murid Tuhan Yesus Untuk beristirahat ya Beristirahat Itu Taman Getsmani Nah teman-teman Suatu ketika Sebelum Yesus ditangkap Yesus bawa murid-muridnya Ke taman Getsmani Dia ajak murid-murid kesana Untuk apa? Untuk berdoa disana Ya untuk berdoa disana Kemudian Dia berkata kepada Murid-muridnya Duduklah disini Aku mau pergi Kesana Ya Kemudian Yesus membawa Petrus Ya Dan Kedua anak Semidius Ya Itu Yohanes dan Jakobus Kemudian Dia bawa Mereka Bawa mereka Lalu Yesus menceritakan Kepada Mereka Hatiku sangat sedih Hatiku Gentar Rasanya mau mati Kata Tuhan Yesus Yesus mengatakan kepada Begitu sedih Begitu gentar Begitu takut Menghadapi Apa yang dia akan Alami nanti Dan dia berkata kepada Mereka seperti itu Kemudian Yesus Maju sedikit Ya Maju sedikit dari mereka Dan berkata kepada mereka Berjaga-jagalah dengan aku Berjaga-jagalah dengan aku Kemudian Tuhan Yesus berdoa Setelah mengatakan Itu kepada Mereka Berjaga-jagalah dengan aku Dan Yesus berdoa Ya Berdoa Dan dia berkata Iya Bapak Kalau boleh Cawan ini Lalui daripadaku Tetapi bukan kehendakku yang jadi Melainkan kehendakmulah yang jadi Yesus Berdoa Dengan Gentar Gentar Sampai Peluhnya teman-teman Peluhnya itu Menetes Seperti darah Atau keringatnya Saking Saking gantar Dia menghadapi Pergumulan itu Dan sehingga dia berkata Kalau boleh Maksudnya Maksudnya Kalau bisa janganlah Melalui Penyiksaan salib Tapi Tuhan Yesus bilang apa Bukan kehendakku yang jadi Melainkan kehendakmulah yang jadi Ya Teman-teman Setelah ia berdoa Setelah ia berdoa Dia kembali Kepada Murid-muridnya Kepada muridnya Ternyata teman-teman Tadi mereka disuruh Berjaga-jaga Disuruh berdoa Mereka bukan berdoa teman-teman Didapati mereka Sedang apa Sedang tidur Urr Urr Wah Kemudian Yesus menegur mereka Karena didapati mereka sedang tidur Bukan berdoa Bukan berjaga-jaga Tuhan Yesus bilang sama mereka Tidak sanggukkah Kamu berjaga-jaga dengan aku satu jam Itu Yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka Setelah Yesus Mengatakan itu Kemudian Yesus Pergi berdoa lagi Pergi berdoa lagi Sebelum berdoa Dia katakan kepada mereka Berjaga-jagalah Dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Yesus mengingatkan mereka yang kedua kali Supaya mereka apa Berjaga-jaga dan berdoalah Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan Setelah Yesus mengatakan itu Yesus Pergi untuk berdoa lagi Ya Kemudian Yesus berdoa Yesus berdoa seperti ini Namun jangan Kandak mulai yang jadi Melainkan Kandak mulai yang jadi Ya Yesus berdoa seperti itu Dan Setelah Yesus berdoa seperti itu Dia kembali lagi kepada murid-muridnya Apa yang terjadi dengan murid-muridnya teman-teman Yang terjadi dengan murid-muridnya adalah Mereka bukan berdoa Mereka bukan berjaga-jaga Tetapi apa Mereka tidur lagi Wah Makin tambah ngoroknya Padahal sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus Berjaga-jagalah dan berdoalah Doalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam Pencobaan Ya Yang kedua kali Mereka tidur lagi Kemudian Yang ketiga kali Yesus Tidak berkata apa-apa kepada mereka Kemudian Yesus pergi lagi berdoa Yesus pergi berdoa lagi Yesus mengucapkan doa yang sama Mengucapkan doa yang sama Yesus berkata Kalau boleh cawan ini Lalu daripadaku Ya Tapi bukan kehendak mula yang jadi Melainkan kehendak mula yang jadi Nah ini Yesus berdoa yang ketiga kali Ya Yesus berdoa yang ketiga kali Setelah itu Setelah Yesus berdoa Dan Dia kembali kepada murid-muridnya Dan dia berkata kepada murid-muridnya Ya sudah lah Tidurlah dan istirahatlah Ya Istirahatlah Jadi Murid-muridnya disuruh tidur Disuruh istirahat teman-teman Dan mereka Harusnya malu ya teman-teman Sampai seperti itu Yesus Berkata kepada mereka Disuruh seperti itu Ya Tidur Malah tidur benar Tidur lagi yang ketiga kali mereka Nah Akhirnya mereka tidur Dan istirahat Kemudian Yesus Membangunkan mereka Dan Yesus berkata kepada mereka Sekarang saatnya Anak manusia diserahkan Ketangan orang berdosa Itu kata-kata Yesus kepada mereka Teman-teman Setelah Mereka bangun Mereka pergi Nah Apa yang terjadi teman-teman Ketika Ketika Yesus ditangkap Ya Untuk murid-muridnya apa yang terjadi Mereka semua Tergoncang imannya Atau gugur imannya Mengapa teman-teman mereka Iman mereka Tergoncang Iman mereka gugur Teman-teman Karena mereka Tidak berjaga-jaga Dan berdoa Yesus suruh mereka Berjaga-jaga Dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh Kedalam pencobaan Karena Tuhan Yesus Berdoa Kepada Bapak Makanya dia dimampukan Diberikan kekuatan oleh Bapak Untuk melewati Penyiksaan Melalui penyalipan itu Tetapi murid-muridnya Iman mereka Tergoncang Semua Petrus Sampai menyangkal Tuhan Yesus Itu bukti mereka Iman mereka gugur Iman mereka Tergoncang Tidak kuat terhadap Pencobaan Tidak kuat terhadap Apa Godraan Kenapa Karena mereka Tidak Berdoa Yesus berdoa Yesus Mampu menghadapi Semua hukuman Yang harus dia Terima Teman-teman Karena dosalah Yesus Disalibkan Karena dosa Yesus Dicacimaki Karena dosa kita Yesus Yesus Difitnah Karena dosa kita Yesus Dipermalukan Karena dosa kita Yesus Ditinggalkan Karena dosa Yesus Mengalami Mengalami hukuman Di kayu salib Dan salib adalah lambang Kekalahan Dan salib adalah lambang Kekalahan total Salib lambang Peknalukan Penaklukan Dan salib lambang Atau salib Tontonan yang memalukan Bagi siapa saja yang dipaku diatasnya Dan inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus Dia mengalami ini Mengalami Karena dosa kita Nah Yesus Mampu Yesus kuat Menjalani semua ini Karena Dia berdoa Karena dia berdoa Karena dia berjaga Minta Tuhan menolong dia Minta Bapak menolong dia Sehingga dia Mampu melewati Semuanya itu Tetapi murid-muridnya Semua mereka Tergoncang imannya Tidak ada yang tahan Menghadapi pencobaan ini Nah teman-teman Kita Memperingati Jumat Agung Jumat Agung Dimana Yesus mati Di kayu salib Ya Untuk penembusan Dosa kita Paskah Yesus bangkit Dari antara orang mati Untuk mengalahkan maut Nah hari ini Firman Tuhan Berbicara kepada kita Teman-teman Ada banyak Pencobaan Ada banyak godaan Yang Ingin Menghancurkan iman kita Ingin Menggugurkan iman kita Ingin Menggoncangkan iman kita Ya kan? Teman-teman Teman-teman Di sekolah Ya Di sekolah Karena teman-teman Percaya kepada Tuhan Yesus Wah Kamu Kristen ya? Kamu percaya Tuhan Yesus ya? Wah Ini kamu ini Kafir ya? Ya kan teman-teman? Itu Pencobaan Kepada kita Wah Kok saya dibilang kafir ya? Saya gak mau percaya lagi lah sama Tuhan Yesus Kalau teman-teman Kalau kita tidak berdoa Maka kita akan mudah Dikalahkan Maka iman kita mudah gugur Maka iman kita mudah Tergoncang Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu kepada teman-teman di sekolah Wih ya Kafir saya ini ya Nah Tapi kalau teman-teman berdoa 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 teman-teman Teman-teman Semakin kuat imannya Ya Bahkan teman-teman bisa mendoakan Orang tersebut yang mengatakan Kafir kepada teman-teman Ya kan? Atau teman-teman di sekolah dibilang Wah Ini Yesus ya? Ya kan? Yesus kamu ya kan? Karena kamu pengikut Yesus Kamu dibilang Yesus Ya kan? Semua itu Maksudnya supaya Iman kamu tergoncang Tapi kalau kamu berdoa Kepada Tuhan Kepada Tuhan Yesus Karena Yesus yang sudah menang Melewati berbagai Pencobaan Maka kamu tidak akan tergoncang Atau imanmu tidak gugur Justru kamu menjadi pemenang Aamiin teman-teman Banyak lain teman-teman Pencobaan godaan Ya? Bagi kita Ada godaan Kepada kita Datang kepada kita Supaya kita apa? Cepat marah Oh! Ya kan? Tapi kalau kita berdoa Maka kita bisa mengendalikan Emosi kita Jadi kita tidak jatuh ke dalam Pencobaan Marah-marah sama temannya Pukul temannya Gitu kan? Nah Teman-teman Ingat Kalau kita berdoa teman-teman Berjaga-jaga dan berdoa Maka Tuhan Yesus yang menolong kita Ya Karena Tuhan Yesus sudah menang Terhadap Pencobaan Atau terhadap godaan Dia sudah menang Maka dia juga yang akan memberikan Kemampuan bagi kita Untuk Menghadapi Pencobaan Godaan Yang Menggoncangkan Iman kita Yang menjatuhkan Iman kita Yang menggugurkan Iman kita Amin teman-teman Ya Semangat Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Walaupun banyak Godaan Walaupun banyak pencobaan Walaupun banyak tantangan Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Yang sanggup menolong kita Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Yang sudah mati Yang sudah bangkit Yang sudah naik ke surga Dia lah yang Sanggup Menolong kita Sehingga Iman kita Semakin hari Semakin kuat Bukan Kita undur daripada Tuhan Kalau kita Diperhadapi Dengan Pencobaan Atau godaan yang ada Amin teman-teman Kita baca ayat firman Tuhan ini Sekali lagi ya Satu Dua Tiga Berjaga-jagalah Dan berdoalah Supaya kamu Jangan jatuh Kedalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Matius 26 ayat 41 Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur Kepadamu Tuhan Karena kasih anugerahmu yang begitu besar kepada kami Sehingga engkau rela mati di kayu salib Untuk menggantikan kami yang berdosa ini ya Tuhan Supaya yang berdosa ini diselamatkan ya Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kasihmu yang besar kepada kami Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami Tuhan Untuk kami tetap setia mengikuti engkau seumur hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Teman-teman sekalian Marilah kita Mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan Turunlah berkat dari Allah Bapak Dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Penyertaan dari Allah Rukudus Menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin